Menyadari generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa, Yayasan Adaro Bangun Negeri memberikan pendampingan penuh untuk proyek mikro-hidro for Indonesia. Sebuah program pembangunan pembangkit listrik tenaga air skala kecil di desa adat, Kasepuhan, Cipta Gelar Sukabumi, yang diinisiasi oleh remaja 17 tahun, Gama Tohir. Masyarakat desa Kasepuhan, Cipta Gelar Sukabumi, Jawa Barat, akhirnya merasakan penerangan listrik melalui proyek mikro-hidro for Indonesia, inisiatif sosial yang digagas oleh Gama Abdurrahman Tohir. Lebih dari 75 rumah tangga di Kasepuhan, Cipta Gelar, kini telah teraliri listrik melalui pembangkit listrik kecil tenaga air skala mikro yang memiliki kapasitas 40 kilowatt. Gama remaja berusia 17 tahun menunjukkan masa depan energi terbaru di Indonesia yang kelak dapat membantu mengatasi tantangan terbesar bangsa pada abad ke-21. Proyek mikro-hidro for Indonesia bertujuan untuk meningkatkan akses kelistrikan dan mengurangi kesenjangan listrik antara pusat kota dengan pedesaan. Itu di proyek di mana kita meningkatkan akses listrik pada masyarakat yang terpencil di Indonesia yang belum dapat terjangkau oleh PLN. Kedepannya kita mungkin bukan kuantitasnya yang kita ingin tambahkan, tapi guna listriknya bagaimana kita bisa develop listrik itu dalam produksi yang produktif. Dalam realisasi proyek ini, Gama mendapat dukungan penuh dari Yayasan Adaro Bangun Negeri. Direktur Yayasan Adaro Bangun Negeri, Okti Damayanti, bersyukur dan bangga dapat terlibat dalam proyek sosial ini. Hari ini adalah hari di mana salah satu menti saya, yaitu Gama Thohir, melakukan presentasi bahwa proyek mikro-hidro for Indonesia itu sudah sukses dilaksanakan, sudah terbangun dengan baik dan sudah dimanfaatkan oleh warga kesepuhan Cipta Gelar. Keberhasilan proyek mikro-hidro for Indonesia diharapkan akan mendorong pemerintah dan banyak pelaku usaha lainnya untuk lebih aktif dalam mengembangkan energi terbaru di Indonesia. Dari Jakarta, Ledi Fernando, Mus Mulyadi, MNC Media, memberitakan. Terima kasih.